Halo apa kabar semua kali ini kita akan mencoba mengganti baterai Xiaomi Mi 4i untuk percobaannya kita udah punya Mi 4i sama baterai BM33 Oke untuk baterai Xiaomi Mi 4i ini harganya lumayan terjangkau kalau di online shop itu sekitar Rp55.000 udah dapat itu ya Tengah dipilih aja mana seller yang tak percaya ya ini Mi Phone Mi 4i ini Hai sekarang mat problemnya apa baterainya cepat habis ya Oke yang soal aja kita matikan dulu HPnya setelan Oke selalu tempatnya mati selamati saya buka berlindung padamanya nih hardcasenya Oke untuk mengganti baterai kita harus membuka bagian ini untuk membuka bagian ini kalau sobat terlihat eh belum Oh saya lupa harus keluarin ini nya dulu apa namanya sim cardnya ya aku keluarin sim cardnya dulu oke untuk membuka bagian ini ya harus hati-hati ya dia ada alat ada alatnya sih untuk membuka ini karena dia beda sama yang seri lain untuk Mi 4i casingnya kalau sudah terbiasa bisa sih buka dengan tangan kosong seperti ini ya kita belum terbiasa jangan ya aku nanti malah problem Oke Oke casing belakang backcasenya udah kita buka kalau ini tapi backcase belakangnya enggak ada kaitan apa-apa ya karena dia kan enggak ada fingerprint atau apa-apa yang dibakangnya beda dengan seri c- atau minimax itu dia ada semua yang ada fingerprint dibakang harus hati-hati karena dia nanti pasti ada soket fingerprintnya kalau ini memang tidak ada soket fingerprint oke karena ini apa fingerprintnya sekarang kita buka bautnya untuk bautnya untuk buka baut usahakan selalu menggunakan obeng yang pas ya sesuai dengan ukuran bautnya agar apa namanya bautnya tidak rusak permukaan bautnya tidak rusak Oke 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 ini sih untuk umur Xiaomi yang Mi 4i yang saya bongkar ini sekitaran 3 tahun ya umurnya ya udah wajarlah untuk ganti baterai Oke ini ada beberapa botnya lagi Oke semua botnya sudah lepas sekarang kita buka casing bagian ini hati-hati pelan-pelan agar tidak ada kaki-kaki yang patah ya oke sudah sekarang kita lepas bahagian ini soket baterai untuk soket baterainya yang ini oke kita buka aja semua soketnya ya agar laman nanti jangan kesenggol sedikit nanti lepas nah untuk remove baterainya dia ada memang ada semacam label ya ada tulisannya remove baterai remove dari situlah kita mulai untuk membuka baterainya untuk melepas baterai ya pelan-pelan Oke pelan-pelan karena dia di bawahnya pasti ada apa namanya ada eh lem ya kayaknya harus pelan-pelan agar dia tidak merusak apa namanya bagian dalamnya Oke lemnya sudah lepas sekarang baru kita coba baterai barunya untuk baterai baru usahakan untuk tidak melepas segel atau apapun yang tertempel di unit baterai apa baterai yang kita beli kenapa karena nanti kalau kita pasang seandainya baterainya tidak bekerja dan baik itu bisa kita apa semacam garansilah ke penjual karena jika kita buka label atau apapun itu atau dia terkena lem itu tidak bakal diterima lagi sama si penjual otomatis karena dia tidak bisa lagi mengirim partnya lagi ke resep kapak ke distributor dia ya oke kita coba pasang saya belum pasang lem seperti yang saya bilang tadi setelah ini terpasang baru nanti kalau udah normal dia baru kita pasang setelah ini oke sekarang kita coba hidupkan oke dia langsung dulu menyala untuk minyak sudah keluar kita coba hidupkan saat sampai dia masuk ke homescreen ya homescreennya Mi 4 ini memang saya selalu sarankan untuk share part apapun share part itu sebelum dipastikan bekerja dan baik itu segel apapun tempelan yang dikasih oleh seller itu jangan pernah dilepas nah ini jika kasusnya memasang sendiri atau tidak dibawa ke servis ya kalau ke servis wrong servis pasti sudah tidak tahu gitu dia pasti bakal ngetes dan baru dipasang nah oke baterainya 56% kita tes charge oke dan chargernya juga masuk udah mulai ngecharge ada keterangannya 1 jam 29 menit lagi hingga penuh oke nah sekarang kita tinggal memasang kembali casing dalam oke kita pasang kemudian kita bautin seperti semula kemudian kita tutup lagi back case nya nah untuk ini saya nggak bakal videoin kenapa saya bakal ngelim baterainya dulu agar bisa saya lanjutkan pemasangannya ya oke sobat cukup sekian untuk kali ini untuk video kita kali ini semoga untuk sobat yang mau ganti baterai ini bisa jadi kepedoman setidaknya bisa jadi referensi ya semoga membantu